Harapan ini disampaikan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana saat membuka kegiatan penguatan keterbukaan media mendukung keterbukaan demokrasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah Menurut Nana, sukses pilkada di Jawa Tengah tidak terlepas dari peran media masa di mana media masa dapat menjadi media penyampai informasi termasuk informasi-informasi terkait tahapan pilkada maupun semua hal yang berkaitan dengan pilkada khususnya di Jawa Tengah Dengan kolaborasi pemerintah dengan media masa serta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah Nana Sujana berharap pilkada Jawa Tengah lebih sukses dari pemilu presiden lalu di mana angka partisipasi pemilihnya dapat jauh lebih meningkat bahkan hingga 85% hingga 90% atau lebih tinggi dari tingkat partisipasi pemilih di pilkres yang mencapai 82,9% Kita harapkan untuk pilkada tentunya harus lebih sukses daripada pilkres kemarin makanya beberapa tadi kami sampaikan indikator tempat indikator suksesnya pilkada yang pertama adalah bahwa partisipasi masyarakat ini harus tinggi Nah yang kemarin kan 82,6% ya kita harapkan di pilkada ini karena masyarakatnya akan memilih langsung pemimpin yang ada di daerahnya Jadi kita harapkan dari 82 ya kita ke depannya bisa sampai 85% lah gitu Nah yang kedua pentahapan daripada pilkada ini ya alhamdulillah sampai sekarang sudah menemukan persyaratan artinya tahapan-tahapan berjalan dengan baik yang ketiga iklim ataupun situasi dan kondisi artinya harus kondusif dan yang keempat terhadap pemerintahan artinya pelayan terhadap masyarakat ini harus berjalan juga dengan baik gitu Sementara itu dalam diskusi dengan para wartawan Ketua PWI Jawa Tengah Amir Mahmud mengingatkan pemerintah maupun penyelenggara pilkada dan juga wartawan bahwa kegiatan jurnalistik dilindungi undang-undang pers dan sejumlah aturan sehingga dalam pemuatan sebuah berita tidak boleh ada intervensi dan harus berimbang Menyampaikan pendapat secara bebas ini antara lain adalah dengan melalui media masa Apakah lewat pemerintahan media, apakah lewat pernyataan-pernyataan yang kemudian kita ekspresikan melalui Amerika Platform Media Inilah yang membenarkan cara berpikir Pak B. J. Gubernur tadi bahwa sesungguhnya Sinergitas antara media dengan pemerintah yang menjalankan apapun target orientasi untuk kesejahteraan rakyat ini perlu dipertemukan Sinergitas ini tidak bisa ditawar-tawar menjadi sesuatu yang melekat di dalam fungsi-fungsi media dan menurut undang-undang pers Belkada Jawa Tengah sendiri saat ini sudah memasuki tahap kampanye dan pelaksanaan pencoblosan akan digelar pada tanggal 27 November mendatang Dutuk Cerita melaporkan Dutuk Cerita melaporkan